Anda tidak mudik lebaran tahun lalu? Ya, idul fitri pada 2020 dekat dengan suasana haru. Suasana kurang terasa, sungkem jadi tidak maksimal. Lebaran terasa kurang sakram. Nah, ini juga perlu Anda catat nih. Dua hari lagi, mulai 1 April 2021, ada perubahan ketentuan atau syarat perjalanan di dalam negeri selama masa pandemi COVID-19. Atur efektif mulai 1 April, di mana untuk Pulau Bali melalui udara harus menggunakan RT-PCR, kemudian antigen 2x24 jam, dan bisa tes jinus di bandara. Jadi ini mulai kita menggunakan jinus lebih luas di berbagai transportasi udara, laut, dan juga darat. Anda boleh keluar kota, meski ada tapinya. harus menyertakan surat bebas COVID-19, dan boleh dengan tes genus saja. Bagaimana dengan aturan mudik? Ya, setelah litiga uang dengan tahun lalu, larangan mudik akan berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Kalau sudah seperti ini, kadang masyarakat suka pura-pura lupa dengan peraturan. Langsung berangkat dengan harapan lolos dari penyekatan. Ingat, petugas akan berjaga di perbatasan kota, memutar balik kendaraan. Eit, tunggu dulu. Bukan rakyat plus 6-2 kalau tidak bisa mengakali. Ternyata banyak juga warga yang mudik lebih dini. Kenekatan ini semakin kuat jika warga punya kepentingan, seperti pernikahan. Sungguh kasian. Atau yang tidak punya kepentingan, tapi keinginan mudik tak tertahankan. Sebagian besar tak setuju. Bagi mereka, mudik adalah urusan pribadi, bukan jadi aturan. Lengkap sudah penderitaan. Dua kali lebaran, tak di kampung halaman. Kondisi ini diperparah dengan cuti bersama yang tetap ada pada 12 Mei 2021. Sudahlah cuti. Di rumah pula. Tak boleh keluar kota. Cukup di rumah saja. Tiga kali libur nasional, peningkatan angka positif menyentuh jumlah yang fenomenal. Coba Anda bayangkan, setiap libur panjang, angka harian kasus positif COVID-19 cenderung mengalami kenaikan. Pandemi Corona belum berakhir. Jangan sampai sehabis mudik, justru jadi pesakitan. Ini yang bahaya ketika Corona menjadi momok dengan sebutan klaster lebaran. Tim Liputan, CNN Indonesia